Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi pada kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan kembali soal yang sudah saya kerjakan di video sebelumnya dimana sebelumnya saya sudah mengertiakan sampai dengan dokumen transaksi nomor 14 untuk soal UKK yaitu paket 1 Seferon Indonesia disini saya akan mencoba lagi untuk mengerjakan lanjutannya dimulai dari dokumen transaksi nomor 15 berikut ini adalah langkahnya dokumen transaksi nomor 15 merupakan bukti kas pasuk yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2021 dimana Seferon Indonesia menerima uang dari penerimaan piutang dari sopir sebesar Rp2.500.000 atas transaksi ini akan saya catat menggunakan menu banking lalu resipman tanggalnya diubah lalu ID nya saya buat seperti ini nomor bukti jumlah uangnya adalah Rp2.500.000 memonya dibuat penerimaan piutang piutang dari sopir akun yang digunakan adalah akun other receivable ini ya menggunakan akun other receivable jadi jurnalnya adalah debitnya adalah cash in bank dan kreditnya adalah other receivable jadi kalau menerima uang piutang dari karyawan maka debitnya adalah cash in bank dan kreditnya adalah other receivable jadi kita catat di menu banking dan resipman oke sudah kalau sudah kita record sekarang ke dokumen berikutnya dokumen transaksi nomor 16 merupakan bukti kas keluar di mana terjadi pada tanggal 17 Desember 2021 untuk pinjaman oleh sopir atas nama alga, asep, dan ranga masing-masing adalah Rp500.000 jadi totalnya adalah Rp1.500.000 jadi kita menu banking dan spend money tanggalnya 17 Desember 2021 senilai Rp1.500.000 ini adalah BKK 07 kita buat disini pinjaman oleh karyawan oleh sopir akun yang digunakan yaitu akun other receivable ini dia debitnya adalah other receivable kreditnya adalah cash in bank oke kalau sudah sesuai dengan soal ini tanggalnya dan sudah dibuat memo maka kita record oke kita ke dokumen 17 ini merupakan voucher cash kecil tanggal 18 Desember untuk pembelian perlengkapan untuk bis baru oke kita masih disini aja menu banking ya spend money lalu pojok kiri atas diganti menjadi PTI cash karena cash kecil oke kita buat UKK 04 tanggalnya adalah 18 jumlah uangnya adalah 925.000 pembelian perlengkapan untuk bis baru akun yang digunakan adalah office supplies jadi seperti ini aja jadi office supplies akun yang digunakan untuk pembelian perlengkapan bis kalau sudah seperti ini dan tanggalnya sudah benar kita record kita lanjut ke dokumen 18 ini merupakan bukti cash keluar dimana terjadi pada tanggal 19 Desember 2021 untuk pembelian satu unit bis pariwisata SIT 59 sebesar 1M oke kita buat aja tanggalnya tanggal yang 19 ini ceknya kita buat BKK 08 1 miliar oke pembelian 1 buah bis pariwisata berarti akunnya adalah vehicle at cost ya akun yang kita gunakan adalah vehicle at cost kalau sudah record oh karena pengeluaran cash jangan lupa pojok kiri atas diganti jadi cash in bank nah kalau sudah record jika melihat transaksi sebelumnya bisa dilihat di jurnal ini transaksi yang sudah kita input tadi oke kita lanjut dokumen 19 19 adalah bukti cash masuk yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2021 untuk pelunasan pembayaran dimana ini diterima dari SMK Negeri 1 Solok sebesar 134 juta oke kita input masih di banking dan receive money tanggalnya adalah tanggal 20 BKM BKM 06 angkanya adalah 134 juta oke kita buat sini pelunasan SMKN 1 Solok kita gunakan akunnya ini dia unearned rent revenue dimasukkan ke akun ini karena untuk pelunasan pembayarannya ya kita menerima uangnya jadi uang yang diterima 134 juta jadi ke akun unearned rent revenue kalau udah record sekarang lanjut dokumen 20 dokumen transaksi nomor 20 merupakan bukti kas keluar yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2021 ini dibayarkan kepada bagian pengelolaan sopir untuk uang pangkal perjalanan bis akun yang digunakan adalah prepet expense sebesar 51 juta 200 ribu rupiah maka kita akan catat transaksi ini ke dalam banking dan spend money tanggalnya adalah 20 20 BKK 09 51 juta 200 ribu 51 juta 200 ribu kita buat disini uang pangkal perjalanan bis prepet spend ini dia karena ini masih uang pangkal perjalanan bis dan akun digunakan adalah prepet spend kita belum menghitung langsung ke beban beban yang kita keluarkan karena kita masih dp nya 80% dari pengeluaran oke jadi akunnya adalah prepet spend kalau udah kita record lanjut dokumen 21 ini adalah bukti kas masuk yang terjadi tanggal 21 Desember 2021 dari SMK Negeri Satu Sumber untuk pelunasan pembayarannya senilai 92 juta 200 ribu rupiah oke kita catat di risik money tanggal 21 BKM 07 92 juta 200 ribu pelunasan SMKN 1 sumber akun akunnya kita gunakan adalah unearned rent revenue bukan rent revenue karena ini belum menjadi penghasilan kita baru berupa pelunasan pembayaran yang kegiatannya belum terjadi jadi masuk ke sewa diterima dimuka oke kalau udah seperti ini kita record kalau mau lihat bisa di klik jurnal aja kalau penerimaan di risik kalau pengeluaran di sini kalau mau lihat all bisa juga di sini ini yang terakhir jadi bisa dilihat akun akunnya oke kalau misalnya ada kesalahan misalnya ada yang kekurangan tinggal klik aja panahnya seperti ini untuk memperbaiki kita lanjut ke dokumen 22 dokumen 22 merupakan bukti kas keluar yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2021 untuk uang pangkal perjalanan bis senilai 43 juta 200 ribu kita catat lagi di banking tanggalnya tanggal 21 ini BKK 10 43 juta 200 ribu sini kita buat uang pangkal perjalanan perjalanan list akun yang kita gunakan yang ini prepet spend oke kalau udah record ini yang terakhir tadi kita input ya oke kalau udah kita lanjut ke dokumen 23 dokumen 23 berupa bukti kas masuk yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2021 ini merupakan DP atas sewa bis ke kota padang dari TK Pertiwi kota padang panjang senilai 500 kita catat masih di banking dan resipen kita ganti tanggalnya ini adalah BKM 08 uangnya ada 500 ribu rupiah kita buat sini DP TK Pertiwi kota padang padang oke akun yang kita gunakan adalah unearned rent revenue ya akunnya unearned rent revenue kalau udah record oke dokumen 24 dokumen 24 merupakan bukti khas keluar yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2021 dimana Severon Indonesia membeli satu unit motor untuk operasional usaha secara tunai senilai 14 250 ribu rupiah kita catat di banking dan spend money tanggal 24 ini BKK 11 nilai 14 250 ribu kita buat memonya pembelian satu unit motor akunnya adalah yang ini motorcycle at cost jadi membeli kendaraan berupa motor akun yang bertambah adalah motorcycle at cost jurnalnya debitnya adalah motorcycle at cost dan kreditnya adalah case bank oke kalau udah kita record lanjut ke dokumen 25 dokumen 25 merupakan voucher khas kecil dimana ini terjadi pada tanggal 25 Desember 2021 untuk biaya servis perawatan bis senilai 1 juta oke banking spend money tanggalnya adalah 25 ini adalah UKK 05 biaya service bis akun yang digunakan adalah maintenance spend seperti ini oke kalau udah record oke kita lanjut dokumen berikutnya dokumen nomor 26 ini merupakan bukti kas masuk yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2021 DP dari SD Negeri 05 kampung Jawa kota Solo senilai 1 juta kita catat lagi di banking dan resip money tanggalnya 27 bulan 12 2021 ini adalah BKN 09 1 juta kita buat memonya dpsdn 05 akun yang digunakan adalah kan ini DP jadi menggunakan akun unearned rent revenue record tadi kayaknya untuk dokumen 25 ini kan voucher cash kecil nah tadi kan lupa kita ganti ya kita lihat maintenance nya ini pojok kiri atas lupa kita ganti menjadi petty cash karena kas kecil ya jadi kalau misalnya lupa buka transaksi jurnal klik panahnya seperti ini ubah oke demikian video kita kali ini mengerjakan tadi dari dokumen transaksi nomor 15 sampai dengan 26 terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati Terima kasih.